Mayor Jenderal Aharon Khalifa sebagai Kepala Intelijen Militer Israel sudah yakin memilih mundur dari jabatannya. Dalam pidato pengunduran dirinya Rabu 21 Agustus 2024, Aharon Khalifa menyatakan bahwa ia gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Yakni, Khalifa mengakui gagal membela Israel. Sebagai informasi, Khalifa telah mengajukan pengunduran dirinya sejak April 2024 lalu. Kegagalan korps intelijen adalah kesalahan saya, kata Khalifa dalam upacara pada hari Rabu 21 Agustus 2024. Pada tanggal 7 Oktober, hari pahit yang saya pikul dalam hati nurani dan pundak saya. Dan akan terus saya pikul sampai akhir hayat saya. Kami tidak menjunjung tinggi kesucian, sumpah kami. Lanjutnya, pengunduran dirinya diajukan seusai sejumlah komandan senior Israel lainnya. Termasuk Kepala Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Hersi Halefi. Hingga Kepala Badan Intelijen Domestik Sinbad mengakui kegagalan mereka dalam mencegah serangan 7 Oktober. Sebelumnya, Khalifa menyuruhkan penyelidikan nasional untuk mempelajari dan memahami secara mendalam alasan yang menyebabkan perang antara Hamas dan Israel. Terima kasih telah menonton!